Selamat pagi Ini hari ke-6 perjalanan kami Alhamdulillah udah nyampe di kampung aku Dan lagi sarapan pagi Sarapan pertama di kampung nih Katupe Pitalah Beserta sahabatnya Itu ada bakwan sayur Yang dicelup ke kuah gulai Aduh enak banget Dan ini ada singkong balado Terus Panji juga sama Sarapannya juga ketupat Dan ini anak-anak aku Makannya nasi sop daging Ngebul-ngebul banget tuh Itu ada mamahku Bala bantuan dari Jakarta Dan ini gorengannya Macem-macem ada yang manis Ada martabak juga tuh The best Makan dulu Kita lagi naik angkot Pulang sarapan Bersama kami anak-anak Saya kangkot Musik Full musik Full musik tuh Bisa karaoke kali Ada TV-nya Sumatera Bukan hanya tentang ragam budaya Ataupun keindahan alamnya Bukan juga tentang jajaran bukit barisan Ataupun menawannya pesisir pantai Sumatera tak lain juga merupakan Kampung halaman bagi kami Selama 26 hari Sejauh 3.700 km Melewati 6 provinsi Dan singgah di 9 kota Tidaklah cukup untuk menikmati Pesona Bumi Andalas ini Dengan kekayaan alamnya yang melimpah Tidak heran mengapa Suarna Dewipa menjadi julukan pulau ini Namun bagi kami Sumatera merupakan pulau cerita Dan ini Cerita Sumatera dari kami Keluarga isi 5 Hari ini tanggal 15 Desember Hari ketujuh Perjalanan kami ke Pulau Sumatera Dan hari ini Ceritanya ini pagi-pagi Anak-anak mau Ngeliat Daerah sekeliling kampungku Seperti apa Sama satu lagi Si Bungsu pengen naik Angkot Lagi Karena kemarin belum puas Yuk naik yuk Angkotnya dateng Yang naik angkot Yang naik angkot yuk Suka yuk Ini gini aja yuk Suka Happy yuk Ini dibuka dikit yuk Gitu yuk Full AC yuk Eh jangan dibuka juga Nanti aku Nanti aku kedinginan Masa sih kedinginan Iya nanti aku Kayak gini Turun dari angkot Kami melintasi Musola kecil Tempat aku dulu Belajar ngaji disini Setiap sorenya Selama sebulan full Karena permintaan dari Nenekku Rohimahullah Itu untuk Aku hatam kaji Seperti teman-teman ketahui Suku Minang Menganut Budaya yang cukup unik Yaitu sistem Matrilinel Masyarakat Minangkabau Merupakan masyarakat Matrilinel terbesar Di dunia Disini keturunan Dan warisan Disusun berdasarkan Garis ibu Jadi harta Dan warisan pusako Diturunkan Dari ibu Ke anak perempuannya Nah di wilayah Inilah keluarga ibuku Berasal Rumah-rumah Di sekitar sini Hampir semua Dihuni Keluarga ibuku Dan kesempatan Liburan kali ini Aku sangat excited Untuk memperkenalkan Rumah asal ini Ke anak-anak perempuanku Terutama Telak mereka juga Akan meneruskan Tugasku Untuk menjaga Harta pusako ini Halo Saya iyo Bajak jalan Ke kapalo bantau Coba Ini Buah apa nih Ini Jerul Gede-gede ya Sekarang kita lagi di Pasat tehnya di Jamgadang Jadi tadi Udah pulang ke rumah Terus Tiba-tiba Tanyi ngajakin Sarapan aja Ke jamgadang Gitu Jadi Beko-beko Kamakan Lita Lita Jadi sekarang Tiba-tiba kita naik Angkot Ke Jamgadang Dan Mau cari makan Baru nanti Nggak tahu abis ini kemana Moment of truth Hari ini Kami membawa anak-anak Untuk pertama kalinya Ke jamgadang Mereka telah cukup lama Menanti momen ini Saat mereka melihat Jamgadang Wajah-wajah mereka Berseri penuh Kekaguman Bagi mereka Ini lebih dari Sekedar struktur Jam besar Ini bagian dari Identitas kami Bagian dari Asal keluarga kami Melihat ekspresi Bahagia di wajah Anak-anak ini Rasa haru Dan syukur Pun mengalir Dalam hati Bagi kami Membawa mereka Kembali ke akar Adalah sebuah anugrah Semoga momen indah ini Akan membekas Selalu di hati mereka Dan akan menempel Di ingatan mereka Sepanjang hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! kita udah selesai makan di sarapan dan selesai ngabisin soto sisa-sisanya saking enak banget padahal mah random lip aja gitu tapi emang enak kita mau nyoba nawar bendi dulu geng ada banyak bendi di depannya KFC depan jam gadang ini jam gadang teman-teman yang mau naik bendi nipang raya tuh sini bendinya enak Bapaknya bilang kalau di sini naik banding gini, nyetir banding gini tetap lagi pakai sim jenisnya tinde dan tarifnya sudah ditentukan sama Pemda jadi ada tarifnya nanti di deket tempat pemerintian Bendy itu juga ada yang gede tertulis di situ tarif-tarifnya jadi nggak perlu khawatir nanti ngerasa kemahalan atau kemurahan disitu ada harganya kalau ini kayak aku rutenya ke atas lubang Jepang sini terus muterin tadi Jembatan Limpape terus nanti naik-naik ke atas itu tarifnya 100 ribu rupiah nah kata Bapak supir bandingnya di sini juga bisa kalau teman-teman mau naik bandingnya dari Taman Bung Hatta sini bisa ada beberapa spot di sekitaran jam gadang ini bandingnya menuju arah jam gadang lagi kita ngelewatin satu restoran yang cukup terkenal ayam pop namanya restoran family benteng karena dulu adanya di kawasan benteng sekarang dia bikin cabang baru di sebelahnya bioskop sofia bioskop sofia ini udah lama banget ada nah disitu parkirannya lebih luas kita naik lalu di sisi kanan ini muterin Hotel Novotel Hotel Novotel ini dulunya tuh hotel bintang 4 pertama yang ada di pulau Sumatra terus ganti nama sempat ganti nama jadi The Hills lalu balik lagi jadi Novotel lagi kebetulan di awal Desember pas kami baru nyampe waktu itu dia ganti nama lagi jadi triple 3 pengelolaannya diambil oleh pihak lokal Sumatra Barat Halo setelah pagi teman-teman ini hari ke-8 perjalanan kami ke Sumatra Barat itu mobilnya dibelakang lagi dicuci kita lihat ya yang lagi di bukit tinggi kalau mau cuci mobil bisa disini nih dari jam 7 pagi udah buka di Awakunien Bebeng Car Wash tempatnya gede nyarinya juga nggak susah ini buat hidroliknya naikinnya sekarang kita ciao aku mau ngelondri bed cover Hai teman-teman kita lagi ada di lapangan kantin Bukit Tinggi kebetulan lagi ada event namanya padati jadi kayak bazar bukan bazar kayak pasar rakyat gitu ya sayang teman-teman acaranya kebetulan hari Minggu jadi lebih rame pedagang-pedagangnya datangnya dari pagi-pagi gini udah pada jualan semua jadi aku jajan segala rupa nyobain makanan-makanan yang ada di depan mata lapangan kantin ini lokasinya pas di depan Kodim Bukit Tinggi ini sudah lama dia ini sama anda ini ini juga ini ini Terima kasih telah menonton 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 Si kakak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton